Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Minggu 11 Februari 2024. Bacaan dari kitab Masmur Bab 73 ayat 24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, suatu hari ada beberapa anak muda sedang bermain dengan layang-layang mereka. Langit dipenuhi layang-layang warna-warni, bentuk dan ukuran menarik. Mereka terbang dengan anggun dan menari seperti burung yang cantik. Sekuat-kuatnya angin meniup layang-layang, seutas benang mengendalikannya. Sekalipun layang-layang tertiup angin kencang, ia akan terus terbang semakin tinggi. Mereka bergoyang dan menarik, namun benang pengendali membuat mereka tetap menghadap ke depan dan melawan angin. Layang-layang itu sedang berjuang untuk melawan benang yang mengikatnya. Seolah-olah mereka mengatakan, lepaskan aku, lepaskan aku, aku ingin terbang bebas. Mereka melayang dengan indah sambil berusaha menarik benang dengan kuat. Akhirnya salah satu layang-layang berhasil terlepas dari benangnya. Layang-layang itu seolah-olah berkata, Hore, akhirnya aku bebas. Bebas terbang bersama angin. Namun setelah terlepas dari benang pengendali, dia mulai merasakan angin yang tidak bersahabat. Dia melayang perlahan ke tanah yang buruk, mendarat di tengah semak-semak, dan benangnya tersangkut di semak kering. Akhirnya bebas, bebas tergeletak tanpa daya di tanah, dan tanpa harapan untuk menghadapi tantangan. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, seringkali kita seperti layang-layang itu. Kita ingin lepas dari kendali Tuhan. Padahal Tuhan memberi kita batasan peraturan yang harus diikuti supaya kita dapat bertumbuh dan memperoleh kekuatan. Benang pengendali sangat dibutuhkan untuk melawan hembusan angin. Beberapa dari kita menarik benang dengan sangat keras, sehingga benang terputus, dan akhirnya kita tidak bisa terbang lagi untuk mencapai ketinggian yang kita harapkan. Kita berusaha untuk lepas dari benang kendali, dan akhirnya justru berakhir di semak-semak. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, marilah kita terbang tinggi seperti yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita, dan mengakui bahwa kendali yang sepertinya membatasi dan menahan kita, sebenarnya justru akan membantu kita untuk naik dan mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita yang jauh lebih indah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, ku persembahkan diriku untuk ikut dalam rancanganmu. Biarlah engkau yang selalu pegang kendali atas hidupku, karena aku tahu, bersama denganmu, hidupku menjadi lebih baik. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!